Hai hai hai, sebelum lihat video kami, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya, oke? Karena semua itu gak bayar alias gratis. Ini adalah video tentang surat pribadi dengan judul Ceritaku Untuk Temanku. Hi, my name is Teresa Natania Kinanti Kusuma, class 7A, number 29. Hello, my name is Vanya Sintiagrani, number 13. I'm from 7A. Hello, my name is Veronika Melonokasari. I'm from class 7A. I'm number 31. Hello, my name is Manuel Antoni Setiawan, grade 7A, number 16. Today, we are gonna presenting an integrated learning one product with the theme of quality education generation of excellence and detailed my story for my friend. Stay tuned. Hai guys, lama aneh gak berkirim kabar lewat surat. Semoga kamu baik-baik saja ya di sana. Aku di sini juga baik-baik saja. Walaupun sedikit busan, karena harus di rumah saja. Aku mau sedikit berbagi cerita tentang perjalananku bersama keluarga dan teman-temanku. Kamu tahu gak, kata mamaku, waktu aku dilahirkan, aku sangat kecil, dengan berat 2,6 kg dan panjang 45 cm. Kecil sekali, bukan? Puji Tuhan, aku sehat dan tumbuh menjadi seperti sekarang. Dengan tinggi badan 155 cm dan berat 42,9 kg. Bandingkan saja, beratku waktu lahir dengan sekarang. Lebih tinggi dan berat sekarang ya kan? Karena aku makan makanan yang berkizi, seperti sayur bayam, wartel, telur, susu, daging, tahu tempe. Tapi, yang paling aku suka, es krim dan coklat. Tentunya juga ada keluarga yang menyayangiku, serta imunisasi yang tidak pernah lupa. Nah, waktu belajar berjalan, aku membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai sesuatu. Dulu, aku menghampiri mama yang sedang membawa makanan dengan jarak 2 meter, membutuhkan waktu 1 menit. Setelah bisa berlari, aku hanya membutuhkan waktu 1 detik saja. Karena, aku sudah tumbuh menjadi remaja yang kakinya panjang. Dua langkah saja, aku sudah sampai ke tempat makanan. Keberagaman daerahku Nah, saat ini aku tinggal di Solo, Jawa Tengah. Aku cerita pengalamanku yang paling menarik ya. Di sini, banyak sekali peninggal sejarah. Kau tahu candi berbudur nggak? Candi yang paling besar di Indonesia dan kamu pasti bakal cerus cinta. Sudah tiga kali mengunjungi candi berbudur bersama keluarga. Kamu tahu apa yang menangkut terpesona? Ya, banyak sekali peninggal sejarah. Biar saja ada lima selapan batu candi dengan berbagai bentuk dan ukuran dalam kondisi lengkap dan dilesarikan atau juga yang disimpan sebagai renungan Tuhan. Aku terlihat heran bagaimana bisa orang jalan lalu membangun sebuah candi yang sangat-sangat besar dan bisa tersusunan sangat rapi. Aku sungguh selalu dengan teknik yang digunakan saat membangun candi itu. Oh iya, selain peninggal sejarah di candi berbudur, aku juga melihat tarian hitung karmawi bangga. Tarian ini terinspirasi dari relief karmawi bangga candi berbudur yang menggambarkan mengenai hukum sebab akibat. Di dalam tarian ini ada pesan murahnya lho. Mau tahu? Pesan murahnya itu mengajarkan kita agar selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan. Ada begitu banyak hal yang aku pelajari dari peninggal sejarah yang ada di sitarku. Dan aku bangga bisa membaca dari candi berbudur dan tarian hitung karmawi bangga ini. Baik sekali kan peninggal sejarah di Indonesia makanya kita harus merasalikan dan menjaga peninggal sejarah di Indonesia. Oh iya Maria, akhir-akhir ini aku merasa bahagia sekali. Aku bahagia memiliki keluarga kecil yang selalu ada untuk diriku. Aku punya ayah, ibu, dan dua kakak aku. Kakak yang pertama, perempuan, dan kakak kedua, laki-laki. Keluarga ku selalu siap sedia membantu ketika aku kesulitan. Selalu sayang pada diriku dan juga mendukung diriku dalam belajar serta memujudkan cita-cita aku. Aku sayang banget kepada mereka semua. Aku ingin membuat mereka semua bangga kepada aku. Keluarga ku selalu mendukung aku dalam sekolah. Di dalam keluarga ku itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Kita tidak boleh ngomong kata-kata yang tidak baik, tidak bertengkar, dan juga harus saling menyayangi satu sama lain. Dan itu harus ditaati. Dan kalau diingkari, dapat membuat pertengkaran dan juga bisa kena hukuman atau sangsi. Selain keluarga yang selalu membantu aku, ada teman-teman dan bapak ibu guru yang juga punya peran penting dalam hidupku. Yang biasanya membantu aku saat kesulitan di sekolah, itu bapak ibu guru dan juga teman-temanku. Aku bahagia bisa punya teman, dapat belajar bersama, dan bermain. Aku juga senang punya bapak ibu guru yang baik dalam mendidik murid-murid termasuk diriku. Dari keluarga ku, teman-teman, dan bapak ibu guru, aku belajar banyak hal. Dari keluarga ku, aku belajar untuk percaya diri dan dia telah belajar. Dari teman-teman aku, aku belajar untuk bisa saling menghargai dan membantu jika ada teman yang akan kesusahan. Dan terakhir, dari bapak ibu guru, aku belajar untuk bisa percaya diri dan semangat belajar untuk mau cita-cita aku. Wisi ya cerita pengalaman aku, lan konco-koncoku. Moga-moga, pandemi ini ngerampung supaya awak-moga bisa ketemu, lan dolan bareng-bareng meneh. Salam, kanggo keluarga kabeh, ya. Matur suun, amargo wis moco suratnya seko awal, tekan akhir. Moga-moga, bermanfaat kanggo kabeh, yang moco cerita ini. Awal edewin jaluk ngapuro menawu ono perkataan sing kurang berkenan. Koncomu, Teresa, Fania, Meli, Noel